Dan kita akan kembali melihat seperti apa suasana perayaan hari kemerdekaan. Persiapan upacara di Istana Negara Jakarta. Sudah darikan kami Bayu Pradana di sana. Bayu, apa persiapan yang sedang berlangsung saat ini? Ya, Stefan dan juga Pram, kalau bisa dilihat saya sudah melaporkan dari titik yang berbeda. Bukan tanpa alasan, karena memang dari halaman Istana Negara ini saat ini sedang disterilisasikan. Dikarenakan kami saat ini masih menunggu yaitu arak-arakan atau rombongan dari Presiden Joko Widodo untuk tiba di Istana. Sementara itu juga ada informasi lain yang bisa kami sampaikan. Di antaranya yaitu informasi terkait pengibaran bendera nantinya. Di barat nantinya untuk pembawa bendera nanti akan ada Ardelia Mutia Zahwa yang menjadi pembawa bendera. Dan juga Ardelia Mutia Zahwa ini merupakan siswi dari SMA Harapan Satu Medan dan juga perwakilan dari Sumatera Utara. Dan tentunya kalau tadi kita sudah membahas akan ada total 68 pengibar bendera yang akan ditugaskan pada hari ini. Dan tentunya dibagi menjadi dua sif, sif pagi dan juga sif siang. Dan baru kami ketahui bahwa untuk sif pertama pasukan pengibar bendera ini dinamakan menjadi sif tangguh. Ini sesuai dengan moto atau tagline dari ke-76 tahun kemerdekaan Indonesia. Yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dan tentunya pemberian nama dari kelompok ini tentunya menjadi doa juga untuk Indonesia di hari kemerdekaan ke-76 ini. Tentunya berharap bahwa nantinya masyarakat Indonesia bisa bergotong royong dan juga nantinya bisa bahu-membahu untuk sama-sama bangkit dari pandemi COVID-19. Kalau kita lihat dari kemarin juga Presiden Jokowi Dodo juga sempat memberikan pidato kedegaraannya saat sidang tahunan di mana Presiden Jokowi ini mengutip atau menegaskan untuk berharap masyarakat Indonesia bisa bergotong royong dan juga bisa menumbuhkan toleransi satu sama lain. Harapannya nantinya bisa satu sama lain bisa bahu-membahu untuk kembali bangkit dari pandemi COVID-19. Bukan hanya pandemi COVID-19 tentunya juga pemulihan ekonomi usai pandemi COVID-19 ini bisa diselesaikan dari Indonesia. Sementara kita kembali ke upacara kemerdekaan pada hari ini juga nantinya akan ada Kolonel PNB Putus Sucah Yadi yang nantinya akan bertugas sebagai komandan upacara pada upacara kemerdekaan kali ini. Tentunya sama-sama kita tunggu seperti apa upacara kemerdekaan di Istana Negara pada kali ini. Stefani dan Pram. Baik, terima kasih banyak Bayu Pradana langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sekarang kami masih menunggu perkembangannya seperti apa persiapan dan jalannya penghebaran bandara nanti dan tentunya hiburan-hiburan yang dikelar di Istana Merdeka seperti apa? Betul sekali. Dan selalu unik ya nama-nama tim Paski Braka ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada tim Merah dan tim Putih, tim Nusa, tim Bangsa. Tahun ini namanya ada tim Tangguh dan tim Tumbuh. Sesuai tagline di tahun ke-76 ini ya, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ya.